Momen haru terjadi di Mapolestabel Semarang saat 14 pelaku tawuran yang diamankan meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing. Para remaja yang terlibat tawuran ini sungkem dan meminta maaf kepada orang tuanya sebelum dipulangkan oleh Polestabel Semarang. Permintaan maaf ini dilakukan saat Polestabel Semarang menggelar pertemuan dengan orang tua. Selain itu pertemuan tersebut untuk meluruskan informasi yang simpang siur mengenai peristiwa tawuran yang diwarnai penembakan petugas. Selama ini informasi yang berkembang di masyarakat meragukan terjadinya tawuran antar geng dan menilai bahwa siswa SMK yang tewas ditembak tidak pernah terlibat gangster ataupun tawuran. Berdasarkan barang bukti berupa rekaman CCTV, keterangan saksi serta senjata tajam terungkap bahwa minggu dini hari lalu memang terjadi tawuran antara gangster Seroja dengan tanggul pojok di daerah Simongan. Berdasarkan barang bukti berikutnya Berdasarkan barang bukti berikutnya